siapa yang dirumahnya ngebreed terus jantan betinanya dipisah habis itu enggak lama ikannya pada koit absen dulu absen aku ikut absen deh karena dulu juga ngerasain kayak gitu bisa jantan betina habis itu enggak lama langsung pada koit cuy sekarang ini enggak pakai sistem pisah jantan betina ya kayak yang pernah aku kemarin buatin Youtubenya itu tanpa pisah jantan betina karena cara itu terbukti aman di sini jadi aku pakai terus jadi nanti sortir dulu ya ini sortirnya kayak biasa bukan bisa jantan betina tapi sortir berdasarkan ukuran berdasarkan ukuran yang paling besar biasa aku bilang paling besar nanti dibagi sesuai ukurannya untuk jumlahnya kayak biasa nyesuaiin wadah yang dipakai untuk lanjut pembesaran kalau aku ya biasa lah makai akwarung 402525 nah ini aku udah dapet hasil sortirnya lumayan besar-besar ada 16 ekor yang kecilnya ada 20 ekor kita lanjutnya caranya kayak gini doang nih kayak biasa langsung diaklimasi oke kita tingguin 5 menit 10 menit lah ya cukup ini taruh di sini kita tungguin 5 menit 10 menit ini sebelahnya juga ada nih albino full red masih baru sortir ini berapa hari lalu nih belum lama ini juga barangannya nyarahnya masih belum full masih mutasi masih naik lagi oke sekarang kita udah kelar ukurannya ini untuk airnya kayak biasa air endapan aja air endapan biasa air PDA M aku udah endapin dua harian minimal sehari lah bababus langsung lepas ini nah setelah dirilis kita diamin dulu aja ikannya setengah hari ya setengah hari baru nanti kita mulai coba kasih makan sedikit-sedikit kita kasih makan sedikit nanti kalau sudah mulai lahap ditambah lagi porsinya nah selama proses adaptasi ini jangan diotak-atik nggak usah sering dipantau nggak usah sering dilihat udah tinggal aja supaya dia nyaman dulu sama tempat barunya eh padahal baru sortir kan tapi kan itu masih 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 stress deh masih adaptasi masih mojok doang semuanya tuh nah sekarang masuk ke tipsnya ya tipsnya biasanya di hari-hari pertama kedua itu airnya udah langsung butek nih langsung buta kayak gini tapi itu biarin aja jangan diotak-atik sampai nanti dia jernih sendiri jernih sendiri bakalan jernih ini sendiri karena nanti bakterinya sudah mulai jadi terus kotoran udah mulai terurai cepet nanti kalau mau sifon boleh kalau ikannya itu udah mulai aktif nih udah mulai enggak stress nih nih kan gak stress yang ikannya langsung pada nyamper ini dikira makanan ya langsung berani kan beda sama ini yang tadi baru masuk ya tim belum respon belum belum terlalu aktif kayak yang ini yang udah beberapa hari itu baru boleh mulai sifon biasanya sehari-hari ke-4 lah hari ke-4 udah bisa mulai sifon ini belum disipon juga nih kan baru berapa hari doang nih tapi jangan udah mulai aktif ya udah mulai apa namanya mengadaptasi udah nah untuk tips selanjutnya ini satu peranakan eh satu peranakan satu yang satu kali shorter tadi jumlahnya tadi kan 16 itu jangan ditambahin ikan lain tambahin ikan lain misalkan tadi temennya itu mau ditambahin ke wadah ini itu jangan boleh ditambahin tapi nanti harus di sifon dulu ya tuh sifon kotorannya baru ditambahin ikan yang baru kalau posisi kotor kayak gini harus langsung mau ditambahin ikan itu biasanya bermasalah nanti ikannya bisa sakit udah setelah itu kayak biasa udah ngasih makan aja kasih makan kasih makan terus sifon 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 secukupnya udah tuh insya Allah ikannya bakalan aman terus eh ya kita ada contoh-contoh nih misalkan ada abewet nih dari kecil nih sama kayak kayaknya tadi sistemnya jadi dia usia dua sebulan lebih udah sortir udah taruh berapa ekor udah nanti sampai besar sampai jadi indukan tetap bareng kayak gini jantan betina tuh palingan kan cuman sifon sifon aja kayak yang aku bilang ini juga salah kayak gitu tinggal sifon sifon aja tuh oke lah kayak gitu aja sih udah udah bisa dibilang cara aman daripada bisa jantan betina oke deh lanjut gas berit